Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rao Pelaun. Ini saya akan tunjukkan penyelaman di ujung jeti. Dicampur dengan Harburtat, masuk di sini. Juga penyelaman juga di sini. Mohon maaf, saya bisa ambil video hanya dari jauh, dari atas kabin. Sebab video ini hanya bisa diambil saat dalam keadaan kerjaan dan kebetulan saat ini saya juga nanti di posisi pekerjaan dan pagi. Ini adalah proses penyelaman. Ini adalah penghancuran batu di dasar laut di ujung jeti ini. Penghancuran batu menggunakan water jet dan kompresor. Dan ini dilakukan oleh para penyeram spesialis yang didatangkan dari negara Jepang. Tentara di ujung sebelah sana. Harburtat pun bangsaid. Gatah bangsaid. Penyelaman. Hai penyelaman kumpresor khusus penyelaman dan menggunakan air juga kompresor untuk tekanan tinggi untuk menghancurkan batu-batu yang ada di bawah sana lokasi kita di ujung di ujung jadi disini tempat bersandarnya ardor takut cukup lama melakukan penyelaman ini penyelaman ini sudah dilakukan lebih kurang seminggu yang lalu mungkin akan makan waktu sekitar estimasinya sekitar 1 bulanan soal memecahkan batu di dasar laut itu nanti akan ditaruh batu gongkrim untuk melanjutkan pembuatan jeti pembuatan pelabuhan yang baru ini penyambungan antara pelabuhan lama dan pelabuhan yang baru karena pelabuhan yang lama kemarin di ujungnya ada melakukan pengecoran jadi ini sekarang dilakukan pemecahan itu bisa dilakukan penyambungan penyambungan dengan proyek yang sekarang sedang kami kerjakan jadi untuk saat sekarang ini dalam minggu-minggu ini kami masih continue melakukan kegiatan ini penyelaman 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 profesional dari negara Jepang dan dibantu dengan penyelam lokal dari negara Kodipa melakukan penyelaman di jalan sana untuk memecahkan batu-batu bongkrik yang ada di dasar lalu Rencananya setelah batu bongkrik kecah dan terbentuk sebuah lubang, lubang besar kita akan letakkan di situ semacam batu bongkrik berbongkrik tahu dengan ukuran diameter yang juga besar untuk sebagai fondasi setelah itu kita akan sambungkan ke pelabuhan yang sudah jadi ini diantaranya ada orang Indonesia ada orang lokal orang asli Kodipa dan orang Jepang spesialis penyelam-penyelam dari Jepang dan lokasi ini selain kita menggunakan waterjen kita juga melakukan dredging dengan paket selain itu juga melakukan vakium pakai sinpam spesialis sudut pasir jadi menjadi seorang kren operator kita harus siap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di hadapan kita kita harus siap menggunakan paket kita harus siap menggunakan paku kita harus siap diolong segala hal selain menggunakan paket kita juga menggunakan wire net semacam jaring untuk menggeser mengangkat batu-batu yang ada di dalam kita harus hati-hati soalnya ada orang di bawah di dalam air sampai batu yang besar itu jatuhkan dengan air orang diantaranya ada orang-orang lokal juga yang kerja bersih-bersih sebab disini setiap musim penghujan laut disini selalu mendatangkan banyak sampah dari awal OPPR SMPR dan dia berakhir sampai bulan Februari yang disana dua orang itu orang-orang kita dari Indonesia yang cukup berpengalaman di bidangnya dia kru kita trigger dia sudah cukup faham bagaimana untuk kerja dengan selamat ini lokasi kami di pelabuhan besar negara ini kut otonomi abijan yang terletak di wilayah trashwil bersebelahan dengan ibu kota negara ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kita buang batu-batu dulu tadi kita taruh lagi kasih lagi di bawah di bawah nanti para penyelam yang di dasar sana dia mengangkatkan lagi batu-batu yang ada di bawah ini tempat yang lubang kecil mungkin lubang kecil tidak bisa masuk paket jadi terpaksa para penyelam dia mengerjakan dengan cara manual di dasar sana setelah dia tembak dia pecahkan kongkrit dan batu-batunya dia angkat penyelam di dasar laut dia bisa berkomunikasi dengan orang di darat melalui alat untuk berbicara mikrofon untuk memberi sinyal-sinyal selamat datang keluarga yang terakhir setelah kemudian kemudian yang terakhir untuk membiarkan yang terakhir Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.